Pemirsa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Kabak pemerintahan KPK Alivi Kripun membenarkan pemanggilan terhadap Sekjen Kementan tersebut. Ia menyampaikan Kasdi Subagiono akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementan. Sebelumnya pihak KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, pada Senin kemarin. Pemirsa hari ini pihak KPK kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kali ini KPK memanggil Sekjen Kementan Kasdi Subagiono untuk dimintai keterangan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter Sela Rizky dan juru kamera Haniel Rivellino. Selamat siang, Sela. Apakah Sekjen Kementan Kasdi Subagiono sudah tiba di gedung KPK? Baik, selamat siang Stefani. Dia juga pemirsa benar apa yang disampaikan Stefani bahwa hari ini KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendapatkan titik terang, untuk mendapatkan kejelasan dari kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Memang sejak pagi tadi, sekitar pukul 9 pagi, nampak hadir dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, yakni Kasdi Subagiono, yang mana ia hadir dengan mengenakan pakaian batik gitu ya, berwarna coklat. Kemudian juga ia hadir didampingi dengan seseorang yang nampaknya seperti ajudan ya begitu. Saat tiba pukul 9 pagi tadi, langsung masuk ke lobby KPK dan melakukan registrasi kedatangan di resepsionis lobby KPK. Dan kehadiran dari Kasdi ini memang telah dibenarkan juga oleh kabak pemberitaan KPK, yakni Alif Fikri. Dan saat tadi kami telah mengonfirmasikan kepada Alif Fikri, Alif Fikri telah membenarkan hal tersebut dengan pernyataannya benar dengan kapasitas Kasdi ini datang sebagai saksi untuk berkas perkara tersangka lainnya. Pernyataan tersangka lainnya ini menarik untuk ditelaah kembali, sebab hingga kini pun KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja pihak-pihak yang menjadi tersangka dari kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya dalam perkara ini sudah ada sembilan orang yang dilakukan pencegahan untuk pergi ke luar negeri begitu. Yang pertama mantan-mentan yakni Sahrul Yassin Limpo, kemudian istrinya Ayun Sriharahab, ketiga anaknya yaitu Indira Cundatita yang juga sekaligus anggota DPR RI, dan yang keempat yaitu Cucu Atenri Radishah Melati, seorang pelajar mahasiswanya yang sebagai cucunya. Kemudian juga dari pejabat-pejabat Kementerian Pertanian yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subakino yang melakukan proses pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini. Kemudian Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan RI Muhammad Hatta, Kepala Biro Organisasi Kepegawaian Kementan RI Zulkifli. Selanjutnya ada Direktur Pupuk dan Pestis Tidak Kementan RI Tomi Nugraha. Yang terakhir adalah Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementan RI Sukim Supandi. Pejagahan ini memang dilakukan untuk mendalami keterangan yang mana mereka ini akan dijadikan nanti kapasitasnya sebagai saksi. Dan pada hari Senin kemarin memang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Hatta, yaitu Direktur Alat dan Mesin Kementerian Pertanian. Ia diperiksa selama lebih dari 7 jam, begitu dari pagi hingga sore hari. Kemudian saat keluar dari gedung KPK, ya tidak membeberkan materi perkara apa saja yang ditanyakan oleh tim penyidik KPK. Dia menyerahkan pernyataannya tersebut kepada penasihat hukumnya. Kemudian untuk penetapan tersangka sendiri ini akan dilakukan oleh KPK jika alat bukti, kemudian keterangan para saksi ini sudah cukup kuat, nantinya KPK akan melakukan penetapan tersangka, yang mana juga pada penetapan tersangka nanti akan dilakukan proses penahanan. Dan ini akan dilakukan setelah proses penyelidikan selesai. Dan diketahui juga memang tadi seperti yang saya sampaikan, keluarga dari SEL sendiri sudah dicegah untuk tidak berpergian ke luar negeri. Pemirsa, hingga hari ini kita masih menantikan KPK untuk memberikan keterangan secara resmi terkait pihak-pihak yang menjadi tersangka. Kemudian kita juga menantikan hasil pemeriksaan dari KAS di Subak Yono. Demikian Stefani kembali ke studio. Baik, terima kasih reporter Sela Rizki dan juru kamera Haniel Riven Lino selama bertugas kembali.